Sobat Sejarawan Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan mapan lainnya di Jawa Kisah sejarah tentang Belambangan relatif sedikit dituturkan dan diperbincangkan Sehingga kami kali ini akan menyajikan urayan kisah sejarah Belambangan Sebagai kerajaan tua dan sekaligus kerajaan bercorak Hindu terakhir di Jawa Bila Anda berkenan memberikan masukan dan arahan silahkan isi di kolom komentar Dan jangan lupa klik tanda jempol, subscribe dan tanda loncengnya Guna membantu channel ini agar dapat lebih berkembang Sobat Sejarawan, Belambangan merupakan kerajaan terakhir di Pulau Jawa yang bercorak Hindu Dan wilayahnya dahulu meliputi penghujung timur Jawa Timur hingga Lumacang di bagian selatan Serta panarukan di utara Letaknya cukup strategis dan dikelilingi oleh lautan di ketiga sisinya Sehingga banyak memiliki pelabuhan Salah satu pelabuhan di pesisir utara Belambangan yang paling terkenal adalah panarukan Yang dalam sumber Cina disebut Bengzi Gunan Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan transit atau persinggahan terpenting bagi kapal-kapal Yang hendak melanjutkan pelayarannya ke Maluku untuk berniaga rempah-rempah Kerajaan ini dulunya merupakan fasal Majapahit Meskipun demikian pada mulanya tidak mudah bagi Majapahit untuk menguasai Belambangan Karena medannya relatif sulit menurut ukuran zaman itu Raden Wijaya sendiri yaitu pendiri Majapahit mengalami kesulitan dalam menaklukkan Adipati Wiraraja Penguasa Belambangan dan kawasan tersebut tetap menjadi daerah otonom Hingga wafatnya Nambi Putra Wiraraja pada tahun 1316 yang mengabdi kepada Majapahit Ketika terjadi Perang Perebutan Tahta Majapahit Salah satu pihak yang tersingkir, Bri Wirabumi melarikan diri ke Belambangan Dan dari sana ia terus menerus menentang Wirakrama Wardana Hingga kematiannya di tangan Narapati pada tahun 1406 Pada tahun 1478, giliran keluarga Kertabumi yang melarikan diri ke Belambangan Setelah trawulan diluluh lantakkan oleh Girindra Wardana Menurut sumber yang berjudul Babat Sembar Perombongan yang melarikan diri tersebut dipimpin oleh Lembu Miranda Putra Kertabumi Masih menurut Babat yang sama, Lembu Miranda yang merupakan Putra Brawijaya Yang tiba di hutan Belambangan dan mendirikan pertapaan Watu Putih Ia bersemedi dan memohon anak laki-laki Yang keturunannya akan menjadi raja di ujung timur Pulau Jawa itu Doanya terkabul dan ia dikaruniai seorang putra bernama Mas Sembar Yang kemudian memerintah di Belambangan dan seorang anak perempuan bernama Mas Ayu Mas Sembar memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama Gede Punir Cindi Amoh, Bima Nabrang Wijaya dan Bima Koncar Menjelang abad ke-16, Cucu Lembu Miranda yang bernama Bima Koncar Telah berhasil meneguhkan dirinya sebagai raja Belambangan Bima Koncar berputra tiga orang yaitu Menak Pentor, Menak Kadru, dan Menak Cucu Laporan selanjutnya mengenai kerajaan Belambangan datang dari Tommy Pires Dalam bukunya Suma Oriental, ia menyebutkan bahwa putra Bima Koncar yang bernama Menak Pentor Telah memperluas wilayah Belambangan Di bawah kekuasaannya negeri di penghujung timur Pulau Jawa tersebut Merupakan kawasan yang kuat, kaya, dan makmur Jumlah penduduknya cukup banyak dengan panen yang melimpah Selain itu, Belambangan juga banyak menghasilkan kuda dan budak Masalah yang dihadapi Pati Pentor adalah serangan dari penguasa Surabaya Yang telah menganut agama Islam Kedua kawasan itu, yakni Surabaya dan Belambangan Sebenarnya adalah fasal-fasal Majapahit Namun karena kedudukannya yang strategis Pada kenyataannya merupakan negara-negara merdeka pada masa selanjutnya Seiring dengan berjalannya waktu, Majapahit semakin melemah Dan kekuasaan mulai bergeser ke kota-kota pelabuhan di pesisir Yang kebanyakan penguasanya telah memeluk agama Islam Seperti Demak, Jepara, Gersik, dan Surabaya Saat itu Surabaya boleh dikatakan merupakan milayah Atau negara otonom yang cukup kuat di Jawa Timur Pada saat yang bersamaan, kawasan panarukan Progolingo dan Pasurwan Telah disatukan oleh seorang tokoh bernama Pateh Tular Untuk mengamankan kedudukannya dari penguasa kota-kota pantai lainnya Ia bersekutu dengan Surabaya Tindakan ini menurut pandangan Pati Pentor merupakan ancaman bagi Belambangan Itulah sebabnya ia lantas menginvasi wilayah yang dikuasai Pateh Tular Demak yang terus tumbuh dianggap pula sebagai ancaman oleh Pateh Pentor Itulah sebabnya ia menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka Kendati demikian, Portugis sendiri kekurangan sumber daya manusia Karena begitu luasnya daerah yang telah mereka taklukkan Selain itu, Pulau Jawa kurang menarik perhatian mereka dibandingkan dengan kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah Dimana tujuan orang-orang Portugis adalah mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan rempah-rempah secepat dan sebanyak mungkin Pati Pentor digantikan oleh putranya yang bernama Menak Pengseng pada tahun 1531 Sobat Sejarawan, Pasukan Terenggono dari Demak berupaya menaklukkan Pasuruan pada tahun 1535 Tetapi gagal karena perlawanan dahsyat dari pihak Belambangan Kurang lebih 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1545, Demak menguasai lembah Sungai Berantas, Singosari, dan Malang Selanjutnya, mereka mengupayakan kembali serangan terhadap panarukan Pengopungan itu berlangsung selama 3 bulan dan selama itu Pasukan Demak dikisahkan menjara, membakar, serta memperbudak penduduknya Mereka bahkan menyerbu Belambangan dan membakar daerah pinggirannya Tetapi karena Terenggono mengangkat pada tahun 1546, Pasukan Demak terpaksa melarikan diri dan dikejar oleh Pasukan Belambangan Selama konflik berkepanjangan dengan Demak itu, sumber daya negeri ini terkuras habis Sawah-sawah dibakar, pemukiman penduduk dihancurkan, dan warganya banyak yang dijadikan budak Setelah Demak mundur, giliran Bali di bawah pimpinan raja dalam Watu Renggong menyerang Belambangan Sehingga antara tahun 1550 hingga 1570, Belambangan berada di bawah pengaruh kerajaan Gelge dari Bali Penarukan juga jatuh ke tangan Wikrama, penguasa Surabaya Menurut laporan Portugis, pada tahun 1570, bangkit lagi seorang tokoh bernama Santa Guna menjadi raja Belambangan Oleh Francis Drake dari Inggris, ia menyebutkan Raja Denan Raja ini tampaknya merupakan keturunan Bimakoncar dan menjadi penguasa kawasan Candibang saat berlangsungnya invasi Demak Wilayah yang dikuasainya itu terlindung oleh pegunungan, sehingga tidak begitu terpengaruh dengan agresi militer Demak Inilah yang memungkinkannya menguasai kembali kawasan sekitarnya yang telah runtuh dan ditinggalkan penduduknya akibat ekspansi Demak tersebut Santa Guna berhasil merebut panarukan dan memperkuat Belambangan kembali pada tahun 1575 Francis Drake, salah seorang penjelajah dari Inggris, mengunjungi Belambangan pada bulan Maret tahun 1580 Dan menggambarkannya sebagai lelaki yang sangat aristokratik Semasa pemerintahannya, ia pernah pula menerima kunjungan delegasi Portugis Empat orang misionaris katolik yang berasal dari Ordo Franciskan tiba di Belambangan dan Panarukan pada tahun 1584 Putra mahkota Belambangan akhirnya pun masuk agama katolik dan dibaptis dengan nama Francisco Di Panarukan, kemenakan Raja Belambangan juga beralih mengikuti keyakinan tersebut Hal ini menimbulkan ketidaksenangan sebagian kalangan Sehingga misionaris Portugis yang berkunjung ke sana dibunuh oleh orang-orang Belambangan Sobat Sejarawan Sementara itu, kejayaan Demak semakin lama semakin pudar Dan setelah itu digantikan secara berturut-turut oleh Pajang serta Mataram Panembahan Sinopati dari Mataram berambisi menyatukan berbagai kerajaan merdeka di sekelilingnya termasuk Belambangan Pada tahun 1588, Santa Gunam mengundurkan diri dari pemerintahan dan menyerahkan tahtanya kepada putranya Gunam menjadi pertapa sesuai dengan tradisi yang berlaku pada saat itu Putra Santa Gunam merupakan penguasa yang lemah Sehingga mengakibatkan kemunduran Belambangan Ia tidak dapat menolak permintaan penguasa Pasuruan Yang telah menganut Islam untuk menikahi putrinya pada tahun 1596 Sehari setelah berlangsungnya upacara pernikahan Putri itu dibunuh oleh suaminya Dengan alasan tidak bersedia menganut agama Islam Setelah insiden pembunuhan ini, Pasuruan mengirimkan pasukannya menaklukkan Belambangan Meskipun Panarukan, Bali, dan Sumbawa turun membantu Belambangan Negeri ini dapat dihancurkan pada tahun 1597 Seluruh keluarga raja terbunuh kecuali istri Santa Gunam yang telah lanjut usianya Ia merupakan putri menak cucu Sehingga dianggap paling berhak menduduki singgah sana Belambangan Kendati demikian, salah seorang raja bawahan Belambangan Yang bernama Mas Krian Membunuh Ibu Suri dan merampas kedudukan sebagai raja Belambangan Dan selanjutnya bertahta pada tahun 1597 hingga 1633 Demi membendung ambisi Mataram, Mas Krian mengupayakan aliansi dengan VOC Pada tahun 1631, ia mengundang Belanda untuk menetap di negerinya Dan bersedia menyediakan beras, sapi, babi, serta budak bagi VOC Kendati demikian, undangan ini ditolak oleh Belanda Mataram semakin kuat pada masa itu Sehingga mengancam kedudukan Pasuruan Selaku salah satu kawasan yang masih merdeka Oleh karena itu, Pasuruan lantas menarik mundur pasukannya dari Belambangan Sementara ini, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Bali untuk menduduki Belambangan lagi Mereka menempatkan wakilnya bernama Singosari Buyut Menak Kadru Yang bergelar Tawang Alun I sebagai penguasa Belambangan Singosari lantas menghabisi nyawa Mas Krian pada tahun 1633 Sementara itu, Sultan Agung dari Mataram tidak tinggal diam Dan mengirimkan angkatan perangnya untuk merebut Belambangan pada tahun 1635 Serangan Mataram baru berhasil 3 tahun kemudian Yaitu tahun 1638 Tawang Alun I meminta bantuan Bali Namun sia-sia belaka Ia terpaksa melarikan diri Tetapi putra mahkotanya bernama Mas Kembar di Tawan Pasukan Mataram Kurang lebih tahun 1645 Mas Kembar kembali ke Belambangan Dan dinobatkan oleh Raja Belambangan dengan gelar Tawang Alun II Yang berkuasa pada tahun 1645 hingga 1691 Bali melancarkan serangannya terhadap Belambangan Sehingga Tawang Alun II terpaksa menyerah Sobat sejarawan Mataram yang kini dipimpin oleh Amangkurat I Mengirimkan pasukannya Pertempuran antara Bali dan Mataram pun berkobar Laskar Bali menerita kekalahan Tetapi di pihak Mataram Jatuh kurban yang tidak sedikit Belakangan Belambangan melepaskan diri dari Mataram Akibatnya Mataram berulang kali menyerang Belambangan Tetapi negeri di penghujung Jawa Timur itu Tetap sanggup mempertahankan kedaulatannya Ketika Amangkurat II menjadi Raja Mataram Menggantikan ayahnya Tawang Alun II tetap tidak bersedia Mengakui kekuasaan Mataram Tawang Alun II menegakkan kembali Kejayaan Belambangan dan Kerajaannya menjadi makmur Pada tahun 1684 Utusan VOC bernama Jeremias Van Vliet Menyarankan Tawang Alun II Agar menghentikan permusuhannya dengan Mataram Meskipun demikian Ia tak bersedia mematuhi saran tersebut Ketika usianya telah lanjut Tawang Alun II memerintah bersama tiga putranya Yakni dalam agung, dalam pati, dan manca negara Menjelang akhir masa pemerintahannya Meletus pemberontakan untung Suropati Sepeninggal Tawang Alun II Tiga orang putranya memerintah bersama Kendati demikian Tak lama kemudian mereka berebut kekuasaan Dalam pati atau senopati Berupaya menjadi satu-satunya Raja Belambangan Tetapi niatnya ini digagalkan oleh saudara-saudaranya Yang lantas membunuhnya Istri beserta putranya bernama Pangeran Putra Melarikan diri ke Pasuruan Dan diterima dengan baik oleh untung Suropati Manca negara yang ingin bersekutu dengan VOC Dalam menumpas pemberontakan Suropati Dibunuh pada tahun 1692 Kini penguasa Belambangan tinggal dalam agung Atau Mancanapura Memerintah sendiri pada tahun 1692 hingga 1697 Ia mengadakan perjanjian dengan pasukan Ia mengadakan perjanjian dengan Pasuruan Dan bersedia menyerahkan kawasan Panarukan, Jember, dan Malang Dengan demikian wilayah Belambangan yang tersisa tinggal pesisir Timur Jawa Dalam agung tidak bersedia menjalani persekutuan dengan VOC Meski kedua belah pihak tetap bersahabat Namun persahabatan antara Belambangan dan Belanda ini Kurang disukai oleh Bali Sehingga memicu serangan Angkatan Perang Bali pada tahun 1692 Bali melarang Belambangan memusuhi untung Suropati Sewaktu menyeberang kembali ke negerinya Laskar Bali memboyong pusaka-pusaka Belambangan Tanpa sanggup dicegah oleh Raja Belambangan Putra dalam pati yang menyingkir ke Pasuruan Berkeinginan menuntut tahta yang dirasa menjadi haknya Ia lantas meminta bantuan Panji Sakti Raja Buleleng untuk menggulingkan kekuasaan pangmanya Dalam agung Bala tentara Buleleng menyerang Belambangan pada tahun 1697 Dan Dalam agung terpaksa melarikan diri ke Probolinggo Pangeran putra yang bertahta pada tahun 1697 hingga 1736 Lantas dinobatkan sebagai Raja Belambangan dengan gelar Danurja Bali menuntut agar Jaya Lelana Bupati Probolinggo menyerahkan Dalam agung Karena Jaya Lelana menolak tuntutan ini Serangan dilancarkan terhadap Probolinggo Akhirnya Dalam agung menyingkir lagi ke arah Barat Bersamaan itu Mengwi yang merupakan salah satu kerajaan di Bali Makin melebarkan sayapnya dan Belambangan masuk dalam payung pengaruh Mengwi Danu Nengrat atau Mas Sepoh yang berkuasa pada tahun 1736 hingga 1767 Anak pangeran putra Dalam Pati menggantikan ayahnya pada tahun 1736 Namun dalam menjalankan roda pemerintahan Belambangan Ia didampingi oleh wali-walinya Baru pada tahun 1745 ia memerintah sendiri Mataram menyerahkan beberapa wilayahnya di Jawa Timur Termasuk Belambangan kepada VOC Berdasarkan perjanjian tahun 1743 Padahal Mengwi juga menganggap Belambangan sebagai daerah bawahannya Dengan demikian kepemilakan VOC atas Belambangan Boleh dianggap hanya di atas kertas belaka Mengwi mengirimkan pasukannya pada tahun 1764 Karena menganggap Belambangan tak lagi mengakui kekuasaannya Danu Nengrat minta bantuan Probo Linggo Tetapi ditolak Raja Mengwi memerintahkan agar Danu Nengrat dari Bali Namun ia dibunuh di Pantai Seseh, Bali pada tahun 1767 Konon sebelum menemui ajalnya Mas Sepoh atau Danu Nengrat sempat mengutuk Mengwi Belanda memanfaatkan kesempatan ini dan menguasai Belambangan Serta mengusir orang-orang Bali Pangeran Wilis yang merupakan saudara Danu Nengrat Mengubarkan pemeruntakan secara terbuka melawan VOC Pada tanggal 21 Maret 1768 Pergulakan akhirnya dapat dipadamkan dan Pangeran Wilis diasingkan ke Banda beserta putra-putranya Hingga sejauh ini berdasarkan orang yang di atas Setelah menegakkan dirinya sebagai sebuah kerajaan Belambangan selanjutnya secara bergantian dikuasai oleh Bali dan Mataram Meskipun demikian tidak jarang Belambangan berhasil menegakkan kembali kemerdekaannya Setelah pemberuntakan Pangeran Wilis dipadamkan Belambangan jatuh ke dalam payung kekuasaan Belanda Salah seorang cabang anggota keluarga Raja-Raja Belambangan bernama Mas Alet Nawangsari Isri Danu Nengrat diangkat oleh Belanda sebagai bupati dengan gelar Tumenggung Banyuwangi I Yang berkuasa pada tahun 1773 hingga 1784 Pusat pemerintahannya mula-mula berada di Pampang Tetapi setelah itu dipindahkan ke Banyuwangi Ia digantikan oleh saudaranya Mas Talib selaku Tumenggung Banyuwangi II Selanjutnya para penguasa berikutnya adalah Raden Suranegara Atau Putra Mas Talib bergelar Tumenggung Banyuwangi III Yang berkuasa pada tahun 1820 hingga 1832 Raden Wirya Hadi Kusumah Cucu Mas Alet bergelar Tumenggung IV Dan Raden Peringga Kusumah Putra Raden Suranegara bergelar Tumenggung Banyuwangi V Yang berkuasa pada tahun 1867 hingga 1881 Sedangkan Peringga Kusumah merupakan penguasa penghabisan dari dinasti tersebut Sobat sejarawan Demikian kisah sejarah tentang Kerajaan Belambangan Selanjutnya kami akan mengulas tentang Kerajaan Demak dan Pajang Selamat menikmati